Selamat siang Bapak Ibu semua, peserta webinar bersama PT Bluebird hari ini. Selamat siang Pak Adrianto, Pak Andre Joko Setono, selamat siang Pak Donalantu. Kali ini mungkin saya buka dulu ya. Nah ini Pak, salam kenal Pak, saya gantiin Pak Andre Lukito. Ini Pak Andre Lukito sudah ada, saya kasih Pak Andre Lukito dulu ya. Mungkin buat di awal, Pak Donal, silakan Pak, duluan Pak. Oh iya, terima kasih Civi Indre. Pak Andre, thank you banget nih udah mau datang ke IAI mau sharing tentang Bluebird ya. Ini banyak teman-teman kita nih, investor, ingin tahu nih gimana Bluebird kedepannya. Apakah bisa menjadi tempat berinvestasi yang baik nih buat teman-teman investor. Karena melihat ada beberapa hal yang bagus ya. Dari perbaikan kinerja, juga mungkin inovasi-inovasinya. Nah, so thank you banget nih udah mau datang dan sharing Pak Andre. Saya biasanya memanggil bro tapi jadi kagok juga gitu, jadi memanggil Pak Andre juga ya. Siap bro, kita santai aja acara kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu COVID-19 ini dengan berusahaannya ada Pak Donal Antu. Dengan saya sendiri sama-sama di IAI bersama dengan Ibu Vivi. Nah, ini Pak Donal Antu sebagai multi-bagger investor. Dan Ibu Vivi juga sebagai press manager panin sekuritas Dago Bandung. Dan saya sendiri sebagai multi-bagger investor. Salam kenal Pak Andre. Mungkin tadi Pak Donal sudah, mungkin Pak Civi, mungkin ada yang mau sampaikan? Oke, mungkin saya baca sekilas gambaran tentang emiten Bluebird ini ya Pak. Burung pembawa kebahagiaan. Saya baca singkatnya profilnya ya Pak, sama profil Bapak. PT Bluebird adalah kelompok usaha yang siap melayani segala kebutuhan. Bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tapi menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan Bluebird, armada taksi biru yang selalu menghiasi jalan-jalan ibu kota yang sibuk setiap waktu. Bluebird telah memperluas jenis kelayanannya mulai dari regular taksi, Bluebird dan pusaka, sampai dengan eksekutif taksi, silverbird, limousin, car rental, goldenbird, charter bus, bigbird, logistik, ironbird logistik, industri, press 2, ibu pusaka, lalu property, holiday resort, lombok dan pusaka, IT supporting service, lalu pusaka bersatu, pusaka suku cadang, dan heavy equipment, pusaka andalan perkasa. Bluebird telah meraih predikat sebagai mitra transportasi yang handal dan terpercaya. Kini layanan Bluebird dapat dinikmati termasuk Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Bandung, Bali, Lombok, Semarang, Medan, Pakanbaru, Palembang, Bangka, Belitung, Batam, Banten, Manado, Makassar, Jogja, juga jantung, pusat bisnis, dan tujuan wisata di seluruh negeri. PT Bluebird ini lahir sejak tahun 1972 dan listing di bursa tahun 2014. Nah ini sekilas dari PT Bluebird TBK. Saya akan bacakan tentang sekilas Bapak Adrianto Joko Sutono, ST MBA. Dipanggil Pak Andre ya Pak? Sama sama Pak Andre. Nah ini Pak Adrianto Joko Sutono, pendidikan di Sarjana Teknik Industri ITB, lalu Master of Business Administrasi Bentley University USA. Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Perhubungan Darat Kadin Indonesia, Ketua Komite Darat dan Kereta Api Asosiasi Pengusaha Indonesia, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Darat DPP Alvi Ilva. Dan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bluebird TBK. Nah ini mungkin sekilas dari Pak Adrianto ya Pak Andre. Oke, mungkin waktu saya persilahkan ke Pak Andre. Saya panggil Pak Andre ya Pak? Iya, silakan. Asal yang ketuker nanti yang dipanggil, Andre ingin jawab dua. Pak Adrianto atau saya Pak? Jangan ingin drop ya. Oke Pak, silakan. Oke, langsung ke saya ini ya jadinya ya. Oke. Terima kasih semua. Sekali lagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera. Terima kasih ini Bro Donald, saya diundang. Tadi kan beri bacaan Bro Donald ini teman seperjuangan dulu waktu kuliah. Sampai ikutimu juga di depan kampus. Sekarang kita berjuang di dunia yang mirip-mirip lah ya. Saan dunia bisnis. Tapi kalau Donald lebih di dunia ini. Bursa nih. Saan. Pergerakan saan. Salam kenal semua. Sekali lagi, terima kasih. Invitation saya. Baiknya saya langsung mulai dengan presentasi atau bagaimana? Boleh Pak, presentasi Pak. Silakan Pak. Oke, saya coba di waktu gini. Berapa lama waktunya? Sorry. Saya siapin soalnya sebuah pasalaman. Oke, kira-kira total 1 sampai 1,5 jam sih Pak. Dengan pertanyaan-tanya jawab ya. Senyamannya Bapak aja. Yes. Yes. Bapak bisa di sini lah. Bapak bisa di sini. Bapak bisa di sini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin langsung mulai dengan presentasi. Saya coba mulai dari sedikit history buat company. Di mana perusahaan ini sebenarnya didirikan oleh Ibu Almarhumah Siti Patimah Jokosotono, yang kebetulan nenek saya juga. Jadi pada saat itu beliau adalah seorang lecturer, lecturer di dalam hukum dengan tiga orang anak yang baru saja tinggal. Kemal aku Prof. Jokosotono yang juga lecturer meninggal dunia pada saat itu dan di tahun 1965 itu mendapatkan hadiah kendaraan dari pemerintah dua unit. Nah dari situ di samping ada usaha jualan batik, jualan telur, dua kendaraan itu digunakan, digunakan, dimanfaatkan untuk disewakan kepada tetangga-tetangga dan relasi-relasi pada saat itu. Sampai berkembang dengan titipan kendaraan dari tetangga dan relasi, sehingga pada saat Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan izin taksi di tahun 1971. Beliau mengajukan izin dan berulang kali sebenarnya ditolak karena beliau seorang wanita yang di masa awal Indonesia itu dianggap tidak mungkin menjalankan bisnis. Apalagi taksi yang syarat dengan dunia kaum pria katanya pada saat itu. Tetapi akhirnya pada tahun 1972 diberikan dispensi khusus setelah melalui perjuangan yang tanpa henti. Dan setelah itu beliau memberikan nama brand kendaraan yang sudah berizin taksi itu dengan nama Bluebird karena berharap cerita yang beliau dapatkan pada saat kuliah dulu di Eropa, yaitu guru biru pembawa kebahagiaan itu dapat kerealisasikan membuat keluarga, membuat employee, guru stakeholder dari Bluebird Taxi itu juga bahagia. Jadi tadi kalau di awal memang tagline kita sesuai dengan namanya dan kita dijadikan selalu bahwa whatever we do, kita harus memikirkan kebahagiaan itu untuk seluruh stakeholders. Karena disitulah jika bakal perusahaan kita didirikan oleh founder. Sekarang kita memang terkena efek dari pandemi ya sehingga unit kita cukup turun. Jadi saat ini kita mengoperasikan 23 ribu kendaraan dari tadinya 25 tol dan torana yang kita import dari Australia, 1972 sekarang kita mengoperasikan 23 ribu kendaraan dengan 20 ribu driver di 48 pool yang tersebar di 18 kota di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa terutama juga pasti, Bali, Lombok, dan beberapa kota di Sulawesi. Tahun ini kita mencapai usia 50 tahun, jadi kalau istilahnya Grow Donald ini masih muda lah ya kita di masa usia 50 itu kan lagi produktif-produktifnya. Tetapi perjalanan kita, it's not an easy journey juga. Di sini saya coba jelaskan bahwa dari setiap periode tahun itu ada challenge yang berbeda, ada tantangan yang berbeda. Ada inovasi, ada teknologi yang berbeda yang kita perkenalkan. Di tahun 70-an, pemerintah yang berbeda oleh perusahaan taksi yang lain. AC, itu masih berupa AC manual install yang kita taruh di kendaraan, karena kendaraan itu pada zaman itu tanpa AC. Nah ini kita harus melakukan modifikasi sendiri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik menggunakan teknologi yang dianggap maju saat itu. Tahun 90-an kita juga berkembang, terutama justru setelah masa krisis. Karena setelah masa krisis itu banyak perusahaan yang juga collapse, demand juga collapse. Tetapi karena di tahun 80-an itu infrastruktur kita secara IT juga kita perkuat. Jadi kita sudah menggunakan mainframe, sebutannya dulu bukan server, apalagi cloud pada zaman sekarang, dulu masih sebutannya mainframe, untuk mengelola data kita. Di tahun 90-an kita menerapkan teknologi GPS, lalu mengintroduce juga produk baru. Silkebet itu kita lakukan di tahun 91 dengan sebagian unit kendaraan, sebenarnya pada saat itu Nissan. Kalau 2008 ke 2015 kembali ada krisis global, ekonomi yang seperti itu teman-teman mungkin pernah dengar. Di situ pun kita terus memperluas teknologi yang kita adopt. Jadi digital payment kita pada saat itu ya masih berupa kredit card, itu kita perkenalkan. Tahun 2009-2011 itu pertama kali kita menggunakan taxi reservation applications. Yang seperti teknologi di zaman itu, platform yang paling luas dipakai oleh masyarakat Indonesia tentunya adalah Blackberry. Sehingga kita mengembangkan taxi mobile reservations kita di Blackberry. yang unfortunately the platform collapse ya, platformnya Blackberry collapse dengan cepat pada saat yang bersamaan, kira-kira tahun yang sama, banyak juga startup baru masuk dengan retail yang based on Android. Jadi kita juga akhirnya mereintroduce aplikasi kita di new platform, sebaik di iPhone maupun di iOS maupun di Android pada tahun 2016. Di situ kita langsung mengintroduce cashless payment systems juga, termasuk cara pembayaran cashless walaupun tanpa pemasangan kendaraan, yang kita sebut easy ride. Jadi kalau teman-teman semua punya, mudah-mudahan punya ya aplikasi My Bluebird, di situ sudah mendaftarkan digital payment atau cashless payment, tanpa memesan bisa langsung masuk kendaraan, memasukkan nomor taksi dan tinggal turun, karena payment itu akan disetel setelahnya. Nah itu juga kita lakukan di masa yang sama. Yang tahun 2019 itu sebelum pandemi, sebenarnya cukup agresif kita melakukan expansion, kita melakukan akuisisi juga perusahaan City Trans, yaitu perusahaan shuttle service yang bergerak di, melayani penumpang Jakarta-Bandung kelas eksekutif. Di tahun yang sama juga kita launch kerjasama dengan partners, JV, kita membuka bisnis car ready, yaitu auctions. Perusahaan auctions kendaraan yang sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan auctions juga untuk elektronik. Di tahun yang sama juga kita melounce inisiatif kita untuk mengkontribusikan ESG, komitmen kita, partisipasi kita, untuk memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat Indonesia di tahun 2019 dengan e-Bluebird menggunakan BYD dan e-Bluebird menggunakan Tesla X. Komitmen itu memang tidak kita lihat sebagai profitability semata, karena founder kita juga menyatakan dari awal bahwa kita melayani sesuai dengan apa yang customer inginkan. Sehingga kalau kita komitmen dengan melayani dengan baik, pelayanannya sesuai dengan yang diharapkan, itu nantinya profit, semua pasti ujungnya akan profit, akan datang. Kita melakukan launching di taxi ini, tujuannya adalah menjadi katalis, sehingga ekosistem itu menjadi terbentuk dan yang terutama adalah memperkenalkan juga kepada masyarakat. Kendaraan listrik itu seperti apa, kita secara company melakukan R&D, bagaimana memanage kendaraan listrik yang aman, nyaman, tetapi juga menuju profitability. Jadi kita melihat kendaraan listrik ini adalah kendaraan masa depannya dunia, di Indonesia juga tidak terkecuali, dan tentunya kita ingin belajar lebih cepat, sehingga pada saatnya nanti kita sudah pengalaman. Zero emissions, kita juga baru launch our sustainability vision buat 2030, di mana di situ ada blue sky, blue light, blue corks, jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus merefleksikan sustainability vision kita menuju ke 2030. Kita saat ini sudah mempunyai 60 kendaraan listrik, baik untuk taxi maupun untuk corporate needs, dan kita akan membangun lagi di quarter 3 dan quarter 4 di beberapa kota lainnya. Sebenarnya bulan lalu kita baru aja launch memperkenalkan electric vehicles di Bandara Semarang. Mudah-mudahan nanti kota berikutnya yang saya belum sebutkan, tapi akan masuk berita, mudah-mudahan kita akan partisipasi dan mengintroduce kendaraan listrik di kota-kota besar lainnya yang penting buat kita, dan menjadi muka kita menerima para wisatawan atau pendatang dari luar. Oke, saya pikir COVID-19 hampir semua di seluruh dunia Indonesia tidak terkecuali terkena impact, tetapi shock dari pandemi efek di Maret 2020 itu sepertinya sudah bisa kita alami. Sepertinya yang kita sudah alami, kita sudah tackle, kita sudah pengalaman sekarang, jadi walaupun kita expect mungkin saja masih ada PPKM lagi, karena terus terang COVID-19 diberitakan pemerintah, angkanya naik lagi, jadi kita tetap membuka peluang akan ada PPKM lagi, tetapi setiap kali kita akan kembali lagi adalah, ini yang kita jalankan selama dua tahun terutama lebih intensif adalah suksesful transformation kita, foundations kita perkuat, investment kita, perkembangan kita di teknologi, kita tetap jalankan, bahkan selama dua tahun pandemik jumlah tenaga kita di IT tidak berkurang malah bertambah, karena kita tahu itu adalah kebutuhan strengthening foundations dan waktu yang paling tepat untuk menjalankan kegiatannya. kita meng-engage everyone dan memastikan bahwa value kita yang setiap kilometer berarti, baik bagi penumpang, pemudi, maupun karyawan itu kita tetap deliver, dan ujung-ujungnya adalah transformation and innovation itu bisa terjambat. di 50 tahun ini kita going through again our values bahwa Bluebird itu bukan hanya untuk shareholders, bukan hanya untuk employee, tapi adalah computer society, environment, dan korporasi. Di dalam strategi dan value itu, kita tahu DNA-nya itu adalah selalu human connections, jadi produk yang kita luncurkan, baik berupa taxi life care yang dapat membantu mobilitas bagi para penumpang, baik manula, ataupun keluar rumah sakit, ataupun disabilitas, difabel, itu kita tetap jalankan sampai dengan sekarang, dan kita tetap akan jalankan ke depannya, karena itu merupakan bagian dari corporate company value kita, bahwa kita mau menyediakan dan membahagiakan lebih banyak masyarakat, dan memenuhi lebih banyak kebutuhan. Kita juga pada saat pandemik meluncurkan satu sub-produk namanya Goldenberg Special Care, di mana para pemudinya menggunakan protes yang ketat, sama seperti, hampir sama lah ya, seperti yang dijalankan di rumah sakit, APD lengkap, karena pada saat itu, terutama di masa varian Omicron, banyak sekali para masyarakat yang mau melakukan pengetesan, ataupun pergi ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang berani ngantar. Jadi kita lakukan itu, dan Alhamdulillah, selama melayangi ribuan pelanggan yang sudah tahu mereka positif, tidak ada satupun driver kita yang terpapar dari melayani pelayanan Goldenberg Special Care ini. Jadi saya pikir itu juga suatu testament bahwa kita bisa melakukan prokestian ketat dan prosedur kita cukup bisa diandalkan, sesuai dengan apa yang dihajukan WHO dan Kementerian Kesehatan. Mungkin saya percepat karena sudah waktunya. Nah, DNA kita dari sisi human connection itu, kita melihat suatu ekosistem. Jadi bahwa bagaimana pengembuni kita bisa melayani yang baik, tentunya harus beragia. Bagaimana seorang kepala keluarga, ataupun seorang kepala rumah tangga, baik itu ibu-ibu dan bapak-bapak, wanita dan pria, keduanya bisa saja menjadi tulang umum keluarga. Apa sih yang mereka pikirin? Ada dua, pasangannya atau istrinya, kalau mereka pengembudinya itu adalah, atau karyawannya itu pria, maka istrinya bisa menghasilkan penghasilan lebih. Kita mendirikan program berpeduli, yang mana memikirkan kedua hal tersebut. Pertama, istri-istri pengembudi kita berikan pelatihan gratis, baik itu memasak, menjahit, dan sebagainya, sehingga bisa memberikan tambahan income, tetapi kita juga memberikan scholarship kepada para anak pengembudi dan karyawan. Nah, ekosistem itu yang kita yakinkan menjadi supporting, agar para karyawan atau pengembudi itu dapat bekerja dengan lebih fokus dan melayani dengan lebih bahagia, karena mereka tahu bahwa keluarganya juga mendapatkan support, bukan hanya yang bekerja secara langsung. Di samping itu, kita juga mempunyai paksilitas kesehatan gratis, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis anak, spesialis pemidana, spesialis internis, dan lain sebagainya. Jadi, kita cukup lengkap dari sisi pelayanan kesehatan juga yang gratis buat pengembudi dan karyawan. Selama masa disrupsi, baik oleh ride, hill, maupun pandemik, tentunya kita belajar banyak, kita adaptasi banyak juga, dan kita meng-transform lebih cepat perubahan di dalam DNA kita. Kita mempercepat vaksinasi untuk seluruh drivers dan employee. Kita perusahaan taksi pertama juga yang mendapatkan awards CHSE. Itu tidak berhenti dari situ. Kita juga meng-encourage, kita juga memberikan transportasi gratis bagi masyarakat untuk datang ke vaksinasi, vaccination centers secara gratis. Kita bekerja sama dengan Pemda, kita bekerja sama dengan kementerian untuk kontribusi percepatan vaksinasi. Ini contohnya bahwa kita menjalankan ESG komitmen kita menuju 2030. Kita signing dengan WWF, kita signing One Ride, One Seat program juga. Kita sudah launching di Semarang, electric vehicles kita. Jadi kalau teman-teman sampai ke Semarang, mungkin bisa mencoba juga kendaraan yang di Bandara Amatiani. 15 persen kendaraan kita juga menggunakan CNG, di mana CNG itu tentunya tidak zero emisi, tetapi significantly reduce emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Kita merubah juga Logocity Trans, perusahaan yang kita akusisi, dan kita melanjutkan kolaborasi dengan key partners, seperti leading di perbankan BCA, kita juga bekerja sama dengan e-commerce. Bukan hanya melayani taksinya, kita di situ bisa pesan taksi, tetapi juga bisa melayani delivery barang untuk para pembelanja yang membeli barang pada saat membutuhkan layanan BlueBus untuk delivery barang, kita sebutnya BlueBus Kirib. Itu sudah ada di aplikasi kita, dan kita juga sudah connecting ke Shopee, kita juga connecting ke OTA, Traveloka untuk berbagai jenis layanan. 2020, kita sibuk dengan recovery preparation, aftershock, kita mulai melihat infrastructure, restructuring, bukan hanya finansial, tetapi juga SDM, kebutuhan teknologi, kebutuhan pengembangan ke depannya, sehingga saat ini kita bisa lebih lancar menjalankan transformasinya. Tiga konsepnya consolidate, collaborate, dan co-create. Dari multi-produk kita, kalau dilihat di bagian kanan, mulai dari BlueBus, Silver, GoldenBus, BigBus, dan sebagainya, dan Kak Reddy dan BlueBus Kirib, kita tetap akan melihat multi-produk services yang saling melengkapi perjalanan end-to-end, kebutuhan seluruh masyarakat kapan saja. Dan tentunya ke depannya dari BlueBus Kirib ini, kita melihat expansions yang memungkinkan signifikasi secara langsung, ataupun bisa melengkapi layanan logistik, kita akan ekspor terus. Juga multi-payment, kita membuka semua jenis pembayaran, baik melalui partners, pembayaran kredit card, pembayaran QRIS, pembayaran e-wallet, tetapi kita juga punya untuk corporate solutions, yang kita sebut e-vouchers. Jadi kalau dulu ada voucher fisik, atau seperti Google Check, sekarang bentuknya sudah corporate account bisa mempunyai e-vouchers, yang melekat pada setiap employee yang sudah punya kerjasama, sehingga bisa langsung menggunakan pada saat naik kendaraan taksi Bluebird, Silverbird, dan Goldenbird mulai akhir bulan ini, tanpa melakukan pembayaran secara tunai. Jadi langsung ditagihkan ke corporate. Bisnis Results, ini yang menarik mungkin dari teman-teman juga. Revenue kita quarter 1 2021 dibandingkan 2020 tumbuh 40%, dan tentunya pereneng-perenenggaraan dari negatif menjadi profit, dan ini sudah berlangsung selama sejak quarter 4 tahun lalu, hal ini sudah berlangsung. profit, nah kalau dilihat, quarter 3 2021 kita masih negatif, jadi revenue masih 404 miliar, di quarter 4 itu lompat menjadi 371. jadi kalau year-end kita closing di sekitar 8 miliar, itu memang artinya quarter 4 recovery kita sangat bagus, kita membukakan 75 miliar dan bisa meng-cutter loss yang sebelumnya terjadi di quarter 1, 2, dan 3. dibandingkan tentunya dengan quarter 2 2020 yang kita minus lebih dari 60 miliar. dan tren itu berlanjut, memang Q1 2022 baik revenue maupun profit lebih rendah daripada Q4 2021, tetapi kita bisa membukakan profit ini dengan catatan bulan Februari itu sebenarnya ada PPKM, kita lockdown lagi di Omicron, di varian Omicron, tetapi kita tetap membukakan Q1 itu dengan profit. saya pikir itu dari sisi finansial yang saya juga paparkan, terima kasih buat waktunya dan saya kembalikan ke Bro Andre atau Bro Donald dan Mbak Vivi.